Kita coba on-kan ya, 321 Nah, di video ini saya akan coba ngetes inverter ya Inverter yang dari 12V DC ke 220V AC Kita akan tes apakah inverter ini bagus Tegangannya sesuai dengan apa yang kita inginkan Dan di sini saya menggunakan baterai yang 12V ya, yang 20Ah Nanti saya akan coba hubungkan inverter ini ke aki ini atau ke baterai ini Kita lihat dulu untuk inverternya teman-teman Ini adalah inverter Hanaya ya Ini tipenya adalah modip scene wave Jadi biasanya tidak cocok untuk yang induksi-induksi ya Seperti motor listrik atau pompa air atau kulkas itu tidak cocok teman-teman Cocoknya ini biasanya ke elektronika seperti TV atau modem Atau ke lampu-lampu teman-teman Tapi jika teman-teman pengen nyobain ke bor listrik atau ke pompa air ya silahkan saja Tapi mungkin untuk kekuatan inverternya akan mengurang teman-teman Atau berkurang Nah, ini adalah inverter yang 1000W ya Yang biasanya untuk inverter seperti ini tuh teman-teman Kekuatannya itu antara 50% sampai 60%an lah Jadi walaupun di sini tertera 1000W Biasanya hanya maksimal sampai 600W saja Jangan dimaksimumin sampai 1000W ya nanti inverternya bisa jebol atau bisa rusak Ya lebih amannya di 50% Tapi jika pengen teman-teman nyoba silahkan saja Sampai 1000W Di sini ada 3 buah lubang Yang dimana di sini ada netralnya ya Di sini ada lainnya atau yang fasanya Ini adalah groundnya Di sini ada USB USB ini keluarannya 5V Ini untuk saklar on-offnya teman-teman Dan di belakang sini ada inputannya yang 12V Biasanya yang merah ini adalah yang positifnya ya Yang hitam ini yang negatifnya Di sini juga ada fan-nya teman-teman Untuk mendinginkan inverter ini Baik bagaimana cara memasangnya Kita akan tes teman-teman Kita uji coba Di sini sudah ada kabelnya ya Lihat teman-teman Kita pasangkan dulu di sini untuk kabelnya Yang hitam ke hitam ya Yang merah ke merah Jangan sampai salah Kita coba buka dulu Nah yang hitam sudah saya pasang Tinggal yang merahnya Yang positif Oke sudah saya hubungkan di inverternya Sekarang saya akan coba pasangkan di Akinya atau di baterainya teman-teman Ingat jangan sampai salah ya Fasa eh fasa Positif ke positif Negatif ke negatif Di sini yang positif yang warna merah Yang negatif yang warna hitam Kita tempelkan saja seperti ini Sama juga seperti ini Nah seperti itu teman-teman Di sini kita tinggal Meng-onkan Sackler yang ada di sini teman-teman Nah yang di sini Kita coba on-kan ya Lihat 3, 2, 1 Nah Langsung berputar fan-nya Inverternya juga menyala teman-teman Menandakan di sini sudah ada tegangan nih Sekitar 220an lah Tergantung inverternya ini Kita akan coba cek ya Tegangannya berapa sih Keluaran di inverter ini Sama multimeter ya Terus pelan-pelan teman-teman Takutnya Kesatrum nih Soalnya Tidak ada groundnya di sini teman-teman Nah kita uji coba Menggunakan multimeter teman-teman Kita geser sedikit lah Kesini Kita coba setting Di 600 Karena ini adalah AC Maka di sini Posisinya di AC ya Nah sampai salah Kita coba ukur teman-teman Berapa sih Untuk tegangan keluarnya Apakah sesuai harapan 220an Disipan di sini aja lah Kita coba Nah sekitar 207 teman-teman Ya lumayan ya Cukup bagus lah Kalau 207 Sekelas inverter seperti ini Tetapi sebenarnya teman-teman Di dalam inverter ini Ada buat setting tegangan ya Kita tinggal putar saja Tergantung keinginan kita Mau dinaikin atau dirindahin Seperti itu Tapi saya belum buka Untuk jenis inverter seperti ini Nanti kita akan coba buka Atur tegangannya berapa Kita coba di sini 206 sampai 208 ya Cukup bagus Untuk keluarannya Kita akan coba pakai fan Apakah bisa ya Fan-nya berputar Kita coba Nah ini fan-nya teman-teman Apakah berputar Lihat Nah berputar Oke Cukup teman-teman Cukup bagus lah Untuk sekelas inverter seperti ini Untuk cara pemasangannya Seperti ini ya Ini hanya pemasangan kasar gitu Hanya mencoba Inverternya saja Jika teman-teman ingin Lebih bagus lagi Untuk pemasangannya Silahkan dikembangkan lagi Mudah-mudahan teman-teman Paham nih Dengan apa yang saya jelaskan Untuk pemasangan Dan pengetesan si inverter ini Oke terima kasih teman-teman Mudah-mudahan Bermanfaat ya Ditunggu untuk Video saya yang selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya